Hai dan ini dia temen-temen ini bihun goreng seafoodnya udah mateng ya Hai rasanya sangat gurih dan bikinnya juga cukup gampang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Wahyuni di video kali ini ya temen-temen saya mau berbagi resep memasak bihun goreng ala Taiwanis ya atau ala Chinese food kali ini aku menambahkan udang ya temen-temen atau seafood bihun goreng ya di sini bahan-bahan yang saya pakai yaitu ini tadi sayu satu lembar bihun ya atau mifen yang sudah saya rendam pakai air hangat kalian bisa merendamnya atau memasaknya sebentar ya merebusnya sebentar gitu tapi aku tadi cuman merendamnya aja kemudian bahan yang lainnya yaitu ada bawang merah lima siung kemudian jamur kering yang udah saya rendam dan saya potong seperti ini 5 butir ya temen-temen kemudian sedikit wortel untuk pewarna aja dan tadi ada lima ekor 6 ekor ini ya temen-temen udang ya udangnya agak besar kemudian ini cabbage ya atau kubis buat campuran biar lebih seger dan bahan yang lainnya cuman gula garam merica bubuk kemudian ada oyster sauce ya atau saus tiram ya temen-temen dan kalau mau ditambahkan penyedap juga bisa Oke sekarang kita langsung langsung sorry maaf ya temen-temen kita langsung lanjut memasaknya ya kemudian kita tumis bahan-bahannya ya temen-temen bawang merah ya kita tumis sampai harum hai 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 ini kalau mau ditambahkan sama Edi atau uang rebus juga bisa ya temen-temen terang-terang pokoknya kita memakai bahan seadanya ya kita tumis sampai dia harum nah ini udah harinya temen-temen kemudian kita masukkan wortel sama kubisnya ya nurture oui air 8 monten 一些 saya masaknya agak sedikit lunak karena nanti nenek saya mau makan ya temen-temen jadi sayurnya nah ini sayurannya udah setengah matang ya temen-temen kemudian saya masukkan udang segernya lalu saya tambahkan garam jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel wahyuni family mohon dukungannya dengan cara like share dan subscribe ya temen-temen dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih dan ini saya tambahkan penyedap ya biar rasanya nanti lebih sedap kemudian tambahkan sedikit garam kira-kira 1 sendok teh aja ya temen-temen nah ini kuahnya agak banyak ya temen-temen karena bihunnya itu saya tidak rebus jadi cuman saya rendam aja jadi nggak matang banget gitu makanya nanti kuahnya itu diresap sama bihun ya tapi kalau kalian bihunnya direbus ya temen-temen otomatis kan udah matang jadi pas waktu ngoseng sayurnya itu kuahnya sedikit aja ya biar nggak terlalu lembek nantinya kemudian saya masukkan oyster sauce ya atau saus tiram atau orang sini namanya haoyu kira-kira 1 sendok makan kemudian merica bubuk secukupnya dan kita aduk-aduk ya temen-temen sampai rata masakan Chinese itu sangat simpel dan mudah banget bahannya juga gampang dicari ya tuh kan masih ada kuahnya ya temen-temen ini ini kalau ada kuah dari udangnya tuh rasanya sangat lebih enak gitu jadi masak bihun goreng tuh bermacam-macam varian ya temen-temen disini ada yang bihun goreng cabai hijau ada yang bihun goreng seafood ada yang vegetarian pokoknya macem-macem nah sekarang kuahnya udah set kan temen-temen kita masak dengan api sedang aja kemudian saya tambahkan sedikit batang seledri ya temen-temen biar lebih wangi oke jangan lupa dites rasa ya temen-temen dan ini rasanya udah pas jadi biasanya tuh aku kalau udah matang begini apinya aku matikan kemudian aku tutup dulu ya temen-temen kurang lebih 5 menitan biar biar apa-nemannya matangnya merata dan ini sudah siap disajikan rasanya cukup enak gurih jika kalian suka cabai tinggal nambahin cabai ya temen-temen oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax